Buah iblis mampu memberikan siapapun yang mengkonsumsinya sebuah kekuatan yang luar biasa. Salah satu jenis buah iblis yang ada dalam cerita One Piece adalah Zoan. Jenis buah ini memungkinkan pengguna untuk berubah menjadi spesies lain, dan bentuk hibrida antar spesies sesuka hati, dan diketahui jenis Zoan sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Tipe Zoan juga memberikan peningkatan kemampuan fisik pada pemakannya, termasuk daya serang, serta ketangguhan menerima serangan. Dan bisa saja si pemakan juga memperoleh peningkatan pendengaran, peningkatan pengelihatan, atau kemampuan melompat. Untuk petarung yang ingin meningkatkan daya hancur serangan fisik serta ketangguhannya, Zoan pun malah lebih bisa diandalkan ketimbang Logia atau Paramesia. Selain mendapatkan kemampuan dahsyat, mereka juga akan mendapatkan peningkatan dalam hal masa penyembuhan, di mana waktu penyembuhan mereka menjadi lebih singkat. Nah, berikut adalah berbagai buah iblis Zoan terkuat di One Piece yang sudah terungkap sejauh ini. Yang pertama, Hito-Hito no Mi model Nika. Buah iblis Nika mungkin tidak memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, seperti Gura-Gura no Mi, atau mengambil dan menyerap kekuatan buah iblis lainnya seperti Yami-Yami no Mi. Tetapi, kekuatan awakening buah iblis ini yang membuatnya berbahaya dan mengerikan. Kekuatan awakeningnya benar-benar di luar nalar, bahkan mampu melawan setiap hukum alam yang ada. Buah iblis ini mampu merubah penggunanya menjadi seseorang yang elastis, seperti yang sering diperlihatkan oleh Luffy. Selain itu, Luffy juga bisa berubah menjadi sosok Nika, Sang Dewa Matahari. Dalam mode Dewa Nika, kekuatan daya serangnya meningkat dan dapat bertarung dengan bebas sesuai imajinasi si penggunanya. Buah ini bahkan diperlihatkan bukan hanya bertipe soan saja, namun memiliki kekuatan paramesia dan juga logia. Untuk daya tahannya sendiri, sejauh ini Kaido Sang Makhluk terkuat yang setiap serangannya mengandung haki, belum dapat memberikan luka fatal pada tubuh Luffy dalam mode awakeningnya. Sehingga bisa dibilang buah iblis ini adalah buah iblis terkuat saat ini. Yang kedua, ada Wowo no Mi Model Seiryu. Sebelum hitung hito no Mi Model Nika diperkenalkan, buah iblis ini merupakan buah iblis zoan terkuat. Kaido adalah pemakan buah iblis tipe zoan unik dan langka ini. Buah iblis ini merupakan buah iblis air pertama yang diperkenalkan di serinya, di mana Kaido bisa berubah menjadi seekor naga timur raksasa. Bagaimana kemudian hal itu bisa terjadi, masih belum ada penjelasan secara detail. Namun, banyak spekulasi menyebutkan bahwa buah iblis ini mengikuti cerita salah satu legenda. Wowo no Mi juga termasuk dalam mythical zoan, karena bentuk transformasi naga timur Kaido ini termasuk salah satu jenis binatang legendaris. Dengan buah iblis ini, selain peningkatan kekuatan fisik, Kaido juga mampu menggunakan berbagai teknik yang berkaitan dengan elemen. Dalam wujud naga, Kaido diperlihatkan bisa meluncurkan borobrit, petir, angin dan juga tornado. Yang ketiga, ada hito-hito no Mi model Daibutsu. Sengoku Sang Buddha, merupakan pemimpin pasukan angkatan laut sebelum time skip terjadi. Sengoku merupakan penerus Kong, dan kemudian setelah time skip, jabatannya diberikan kepada Sakasuki. Sengoku mengkonsumsi buah iblis hito-hito no Mi, sama seperti chopper. Bedanya adalah Sengoku memakan buah iblis dengan model yang berbeda dan langka, yaitu Daibutsu. Kekuatan utama dari buah ini adalah memungkinkan pengguna berubah menjadi raksasa hidup, seperti patung Buddha ukuran raksasa, mampu meningkatkan kekuatan secara ekstrim sesuai dengan ukurannya. Sengoku bisa menggunakan daya dorong dari telapak tangan untuk meluncurkan gelombang kejut yang kuat, dan tampaknya tidak memiliki kelemahan, selain kelemahan standar dari buah iblis. Marco de Phoenix, merupakan mantan pemimpin divisi pertama dari anggota bajak laut Shirohige. Marco mengkonsumsi buah iblis jenis Mythical Zoan dengan tipe burung Phoenix. Dengan kemampuan ini, Marco bisa berubah menjadi burung Phoenix dengan api berwarna biru, karena hal inilah Marco dijuluki Marco de Phoenix. Sama seperti legenda burung Phoenix yang tidak bisa mati, Marco memiliki kemampuan untuk bisa sembuh dengan cepat dari luka apapun. Marco bahkan pernah menyembuhkan lukanya hanya dengan api dari form Phoenix miliknya, serta api biru tersebut juga bisa menyembuhkan luka dari orang lain. Daya serangnya sendiri sangat luar biasa, dalam mode Phoenix ia diketahui mempunyai kekuatan fisik dan kecepatan yang sangat luar biasa, membuatnya mampu menendang laksamana Kizaru dan Aokiji saat di Perang Marineford. Yang kelima, ada Inu Inu no Mi Model Okuchi no Makami. Yamato adalah salah satu karakter baru yang diperkenalkan dalam Arkuano Country. Yamato sendiri merupakan anak dari Sang Yonko Kaido dan diketahui menguasai tiga jenis haki, serta memiliki kekuatan buah iblis Inu Inu no Mi Model Okuchi no Makami. Selain kepribadiannya yang menarik, Yamato cukup menonjol karena buah iblisnya yang disebut sebagai salah satu buah iblis terkuat dalam seri ini. Buah iblis tersebut digadang-gadang merupakan perwujudan dari sosok dewa pelindung yang ada di Wano dan merupakan salah satu tipe Zouan terkuat. Selain memungkinkan Yamato untuk berubah menjadi dewa serigala, buah iblis ini juga memberikan Yamato kemampuan untuk memanipulasi es. Sejauh ini, Yamato sudah menggunakan kemampuan ini dengan berbagai cara, seperti membekukan musuhnya atau membuat serangannya menjadi lebih merusak. Yang keenam, ada Ryuryu no Mi Model Peranodon. King merupakan salah satu dari tiga All Stars, selain Queen dan Jack di kelompok bajak laut bis. Dia mengonsumsi buah iblis Ryuryu no Mi Model Peranodon, yang merupakan buah iblis Ancient Zouan lainnya dalam daftar ini. King mampu menggunakan buah iblis ini berubah ke model hybrid dan sepenuhnya dari seekor Peranodon. Buah iblis ini memberikan King kekuatan yang dahsyat, bahkan bisa dibilang King adalah yang terkuat dibandingkan dua karakter lainnya. Karena Peranodon termasuk dalam hewan burung, buah iblis ini memberikan King kemampuan untuk terbang, sehingga ia memiliki keuntungan untuk menyerang musuhnya dari atas. Hal ini diperlihatkan ketika King menghancurkan Queen Mama Shanter, sebuah kapal raksasa milik Big Mom, yang mencoba memasuki wilayah Wano. Yang unik dia juga bisa memakai paruhnya untuk menyerang, karena elastisitasnya mirip seperti ketapel. Yang ketujuh, ada Ryuryu no Mi model Brachiosaurus. Buah iblis ini dikonsumsi oleh Queen, salah satu dari tiga all-stars bajak laut bisnis. Ryuryu no Mi model Brachiosaurus, merupakan buah iblis Ancient Zoan, yang membuat penggunanya bisa berubah ke model hybrid dan sepenuhnya dari seekor Brachiosaurus. Sama halnya dengan para pengguna Ryuryu no Mi lainnya, buah iblis ini memberikan Queen kekuatan yang dahsyat, yang mampu merubah ukuran tubuhnya dan juga kekuatannya. Kemampuan Brachiosaurus dari Queen sendiri pernah diperlihatkan saat dia bertarung melawan Big Mom, di mana dia sanggup bertahan melawan serangan Big Mom. Selain itu, dia juga memiliki serangan unik bernama Brachio Bomb. Namun sebagian besar kekuatan Queen merupakan hasil rekayasa genetik, di mana tubuhnya dirubah menjadi seaboard. Sehingga, sebagian besar kekuatan dari Brachiosaurus tidak begitu diperlihatkan. Nah, demikian pembahasan kita mengenai buah iblis Zoan terkuat. Tentu dalam daftar buah iblis Zoan terkuat ini, bisa muncul dalam berbagai versi, sehingga jika kamu punya versimu sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.